Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Jumlah penderita DPD di Kabupaten Bangli terus meningkat Forum Air Dunia yang akan berlangsung di Bali Menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memenahi kualitas air di Danau Batur Anak-anak di Giyanyar tertarik belajar dalang Terima kasih telah menonton Sebuah mobil Jumat Dinihari 26 April terbakar di dalam los penyewaan garasi di Jalan Gurah Rai Amlapura, Karangasem Petugas pemadam kebakaran dan warga berhasil memadamkan Sehingga tidak membakar seluruh bangunan dan tidak merempet ke kendaraan lainnya Sebuah mobil jenis minibus terjatuh ke laut ketika hendak keluar dari kapal feri di Pelabuhan Padangbay, Karangasem pada Jumat bekan lalu Inyoman Sujana dan istrinya berhasil selamat dan mobil berhasil diangkat dari dasar laut Kecelakaan terjadi diduga pengemudi kehilangan konsentrasi lalu menginjak gas sehingga mobil nyelonong keluar pintu ram kapal lalu tercebur ke laut Sekor anjing suspek rabies mengamuk dan menggigit 8 warga di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jumbrana pada hari Jumat 26 April Rata-rata korban terkena gigitan pada kaki, kepala dan jari tangan Selama dua hari terakhir anjing suspek rabies menyerang warga Desa Melaya dan hingga saat ini anjing tersebut belum ditemukan Kedelapan warga yang kena gigitan langsung mendapatkan perawatan dan vaksin anti rabies Ahmad Yusuf Maulana, Sabtu 27 April lalu, tenggelam di Sungai Pangkung Buluh, Desa Kaliaka, Kecamatan Negara, Kabupaten Jumbrana Beberapa jam kemudian, tim Sar Jumbrana berhasil menemukan jasad korban yang berusia 13 tahun Korban saat itu sudah memancing ikan bersama teman-temannya Namun saat korban menyeberangi sungai, ia terseret arus yang cukup deras Sebuah pohon tua yang sudah lapuk termakan usia di Banjar Belumbang Kelurahan Kawan Kabupaten Bangli Air pekan lalu tumbang, menimpa empat kendaraan hingga mengalami kerusakan parah Pohon jenis kepung yang sudah berusia ratusan tahun ini Tumbang akibat kondisi akar yang sudah lapuk dan tidak kuat menahan beban Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, hanya seluruh kendaraan rusak berat Harga gula pasir di kota Denpasar hingga selasa 30 April masih cukup tinggi Dari pantauan di pasaran tradisional desa Adat Dalung, Padang, Lui Harga gula jenis timbang atau biasa naik dari 18.000 menjadi 19.000 rupiah per kilogram Sementara harga gula premium naik dari 19.000 menjadi 20.000 rupiah per kilogram Pedagang berharap pemerintah turun tangan mengendalikan harga gula agar terjangkau masyarakat Jumlah kasus demam berdarah dengi di kota Denpasar terus meningkat Di area Sudewangaya, pasien DBD yang mendapat perawatan berjumlah 342 pasien Sejak Januari 2024, jumlah pasien DBD terus bertambah Dan jumlah yang paling tinggi terjadi pada bulan April, sebanyak 172 pasien DBD Area Sudewangaya memiliki 216 kamar, dan 70% digunakan untuk merawat pasien DBD Meningkatnya kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem Mendorong Dinas Kesehatan Gencar melakukan fogging atau pengasapan Di kota Amlapura, belasan petugas mendatangi rumah warga Termasuk di lingkungan Karanglangko dan Bangras, seluruhan Karangasem Menurut catatan Dinas Kesehatan Karangasem Jumlah penderita demam berdarah sejak Januari hingga April mencapai 190 pasien Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.